Keberadaan RUU Pesantren sangat disambut baik oleh para pengasuh. Dijumbar pemilik Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kiai Muhammad Hafidi mengaku selama ini Pondok Pesantren kerap dipandang sebelah mata di dunia pendidikan. Di mata masyarakat, Pondok Pesantren biasanya hanya tempat belajar mengaji, padahal kenyataannya juga ada pelajaran formal seperti sekolah pada umumnya. Menurutnya kesetaraan ini sangat baik bagi para santri, sehingga para santri tidak lagi minder jika mencari pekerjaan dan bersaing dengan lulusan sekolah umum, karena sejatinya mutu pendidikan relatif sama. Dengan kesetaraan yang ada di RUU Pesantren itu, maka diperkirakan Pondok Pesantren akan lebih banyak diminati dan tidak identik dengan institusi yang kolot lagi. Saya selaku pengasuh Pondok Pesantren menyampaikan rasa hormat dan salut kepada perjuangan sebenap anggota di PRRI yang memang pro terhadap Pondok Pesantren ini, khususnya dari PKB. Oh, jelas lebih pede, pesantri akan lebih pede karena orang-orang pesantren itu sudah mengakui bahwa selama ini pesantren dikebiri, kan? Pesantren ini dikebiri, semua harus mau tutup mata terhadap posisi dan peran Pondok Pesantren. Terseranglah, saya katakan jujur saja, dikebiri selama ini pesantren yang menjadi bagian vital daripada bangsa dan negara ini. Saya kira dengan ini akan tambah pede. Karena pada prinsipnya orang-orang pesantren itu tidak ada orientasi untuk cari pekerjaan itu, tidak ada pengabdian yang ada di bangsanya. Tidak ada anak santri itu yang karena harus jadi santri, tujuannya ingin bekerja, tidak ada. Tujuan yang hanya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Ia berharap RUU ini bisa segera diimplementasikan sehingga Pondok Pesantren bisa bersaing dengan SMA-SMK favorit di Jembar. Dari Jembar, DKJ Jembar 1 TV melaporkan.